Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Assalamualaikum anak soli dan soliha. Hari ini kita mau mengenal kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yuk kita lihat videonya. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dipunjungi para pesiara. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jasira. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajal. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memahukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliah itulah, Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sepuluh banggung istana Israel buntuk. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang manusia. Tuhan, 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 Tuhan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuhan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuhan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu, aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuhan. Setelah mendengar itu, Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terakhir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membawa cucunya ke kabar. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia. dan terhormat. Sebagaimana nabimu Ibrahim alaih salam. Siapa namanya ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad, artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hazim. Bahkan seluruh kabilah suku Qurais menyambutnya dengan sukacita. Suli dan soliha. Kita sudah melihat bersama-sama ya. Isa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nanti ustazah tunggu ya. Foto pada saat anak melihat video ini. Terima kasih anak soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.